Halo semuanya bertemu bersama saya dan revan channel dan bersetujumpa lagi dalam tutorial YouTube cara di pendamping dari video sebelumnya yaitu tutorial membuat thumbnail YouTube di Android karena kemarin banyak dari kalian yang mengalami kedala waktu mengganti thumbnail video kalian hal itu dikarenakan channel itu kalian masih belum dipublikasi sebelum kita masuk ke tutorial di sini saya mau jelasin sedikit dulu apa sih fungsi dari publikasi channel YouTube jadi fungsi dari publikasi channel YouTube adalah yang pertama untuk memastikan bahwa channel tersebut merupakan channel milik kalian dan bukan channel yang dikendalikan oleh program atau robot dan fungsi yang kedua adalah agar kalian bisa menikmati fitur-fitur tambahan yang disediakan oleh YouTube dimana salah satu fiturnya adalah mengganti thumbnail video kalian kalau begitu di sini akan saya tunjukkan bagaimana caranya produksi channel YouTube dan bagaimana caranya ganti thumbnail video kalian sebelum itu jika kalian menggunakan Android kalian harus install terlebih dulu aplikasi Firefox yang bisa kalian download sendiri di Playstore dan jika kalian menggunakan komputer kalian bisa gunakan browser apa saja yang ada di komputer kalian jika sudah langsung aja disini kita buka aplikasi Firefox disini saya mencontohkan menggunakan tampilannya seperti di desktop atau di komputer caranya klik aja ikon yang tiga titik di atas ini lalu disini kalian pilih aja minta situs desktop maka otomatis tampilan dari halaman yang kalian buka akan sama proses dengan tampilan halaman yang kalian buka menggunakan komputer kalau begitu langsung aja disini kita kunjungi link YouTube jadi disini kita masukkan aja YouTube.com jadi disini kita lakukan login terlebih dulu ya dengan akun YouTube kalian thank you b Masukkan password dari email kalian barusan Kalau sudah silahkan kalian klik aja Di sini akan saya tunjukkan bagaimana caranya publikasi channel youtube kalian Yang pertama di sini kalian klik aja foto profil kalian Yaitu di berada di sebelah kanan atas ini Lalu di sini kalian klik aja creator studio Berarti channel youtube kalian masih belum diperifikasi Caranya tinggal kalian klik aja tombol verify yang berwarna biru ini Lalu di bagian select your country kalian pilih aja negaranya sesuai dengan negara kalian Nah misalkan aja di sini Indonesia Jadi kalian pilih aja text me to verification code di bawah ini Nah selanjutnya di bagian bawah sini kalian masukkan aja nomor hp kalian Nah nanti tunggu aja kode berifikasi yang akan dikirim google via SMS Nah nanti kalian akan menemukan SMS yang berisi pesan seperti ini Di mana di dalam SMS tersebut terdapat 6 buah digit Jadi 6 buah digit ini akan kita masukkan di forum yang disediakan oleh youtube Kalau begitu langsung aja di sini kita masukkan kode yang telah dikirimkan sebelumnya Jika sudah kalian masukkan langsung aja di sini kalian klik Seperti ini selamat ke channel youtube kalian sudah diperifikasi Kalau begitu di sini kalian sudah bisa menikmati fitur-fitur yang disediakan oleh youtube Dimana salah satu fiturnya itu bisa mengganti thumbnail video kalian Kalau begitu Selanjutnya di sini kita pilih video manager Nah di dalam fitur manager ini kalian akan menemukan beberapa daftar video yang sudah kalian upload sebelumnya Selanjutnya di sini akan saya contohkan bagaimana cara mengganti thumbnail video yang ada di bawah ini Caranya kalian klik aja tombol edit Lalu di sini kalian geser aja Nah selanjutnya di sini kalian klik aja custom thumbnail Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!